Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Kami doakan semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja Amin Kita telah membuat video tentang cara mengetahui CPU atau prosesor komputer kita 32 bit atau 64 bit pada sistem operasi Windows Silahkan cek videonya di kanan atas video ini atau di deskripsi Sangat kami sarankan untuk melihat video tersebut Untuk menambah kepahaman dalam materi ini Di sini kita akan memperagakan mengetahui CPU komputer kita 32 atau 64 bit pada komputer dengan sistem operasi Linux Dalam praktik ini kita menggunakan elementary OS Cara dalam praktik ini juga akan bekerja pada Ubuntu Dan berbagai Linux yang dibangun pada dasar Ubuntu Kita buka terminal Cara pertama kita ketikkan Unami Spasi Minus M Dan Enter Di sini keluar X86 underscore 64 Artinya Arsitektur CPU nya 64 bit Dimana CPU 64 bit mendukung sistem operasi 32 bit dan 64 bit Sistem operasi sekarang Umumnya sudah 64 bit Jika yang keluar IMD64 atau IMD64 atau IMD64 atau IMD64 itu artinya 64 bit juga Namun jika keluar Namun jika keluar X86 atau IMD6 atau IMD6 atau IMD386 maka CPU nya adalah 32 bit Maka CPU 32 bit tak mendukung sistem operasi 64 bit Cara kedua dengan perintah LSCPU Kemudian Enter Di sini terlihat lebih detail Arsitektur Arsitektur X86 underscore 64 Di CPU op mode disebutkan 32 bit dan 64 bit Jika CPU op mode disebutkan 32 bit saja Maka arsitekturnya adalah 32 bit Pada perintah LSCPU ini Kita dapat melihat banyak hal Di antaranya adalah Prosesor yang terpasang Di sini adalah Intel i3 Generasi 10 Untuk mengetahui detail perangkat keras komputer di Linux Dapat menggunakan CPU X Kami telah membuat videonya Silahkan Lihat di layar atas kanan video ini Atau lihat linknya di deskripsi Demikian pertemuan kita kali ini Jika suka silahkan like Share dan subscribe Agar kita terus mendapat notifikasi video baru dari channel kita ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton ini Terima kasih.